Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Nah kali ini kita akan memberikan pakan di pagi hari teman-teman untuk entrok ya Nah kita kasih hijauan dulu ya Nah ini merupakan salah satu pakan alternatif teman-teman Sejenis hijauan tentunya Nah dan untuk jenisnya saya beritahu untuk teman-teman semuanya Yaitu disini ada dua campuran saja teman-teman Nah yang pertama saya menggunakan eting kondok ya hijauannya Nah dan untuk yang kedua saya menggunakan genjir teman-teman Nah salah satu pakan hijauan alami gratis untuk entrok ya Nah dan manfaatnya ya teman-teman untuk hewan ternak tersebut atau hewan entrok ini Tentunya pakan ini tetap bagus ya teman-teman untuk masalah pertumbuhan Tetap membuat entrok sehat dan juga tetap membuat entrok gemuk teman-teman Nah itu salah satu keuntungan untuk hewan ternak tersebut teman-teman Nah dan juga keuntungan lainnya ya teman-teman bagi kita ya Tentunya bisa mengurangi biaya di bagian pakan agar tidak terlalu boros Diternakan pakan hijauan tersebut Ini sudah tersedia dari alam ya teman-teman gratis ya Kita tinggal mencarinya di sawah-sawah itu banyak teman-teman Nah itu salah satu keuntungan bagi kita ya teman-teman Apabila ingin beternak entrok skala rumahan atau tanpa modal besar Kita bisa mengandalkan pakan sejenis hijauan seperti ini Pakan alami, pakan gratis Nah dan banyak sekali keuntungan lainnya teman-teman dan juga manfaatnya ya Oh ini sudah Kita coba tes taruh dulu ya di tempat plakaknya ini Ini sangat doyan sekali ya Wah itu sudah tinggal sedikit teman-teman Bisa dilihat sendiri untuk teman-temanku Ini sangat doyan ya untuk sejenis pakan hijauan teman-teman Biasanya banyak lagi jenis hijauan ya Seperti halnya kangkung Kita juga bisa menggunakan gedubong pisang untuk pakan entrok Nah menurut saya teman-teman Tip dari saya ya Nah habis mencari pakan seperti ini dari sawah teman-teman Teman-teman usahakan jangan dikasih langsung ya Diusahakan dicuci dulu di rumah Takutnya masih ada kuman-kuman atau ada sejenis obat-obatan pada hijauan tersebut Jadi kita harus mencucinya dulu teman-teman Takutnya hewan ternak tersebut itu keracunan ya Nah ini saya menggunakan tahap pengirisan ya teman-teman Saya iris kecil-kecil seperti ini Walaupun dikasih langsung tanpa diiris itu juga tidak apa-apa teman-teman Itu doyan juga ya Nah bisa juga ini sebagai campuran pakan yang lainnya ya teman-teman Kita bisa mencampurnya dengan hijauan seperti ini Yaitu kita campur dengan dedak padi atau sisa padi Terus dikasih hijauan seperti ini Nah agar lebih irit lagi di bagian pakan teman-teman Tujuannya itu ya Agar tidak terlalu boros di bagian pakan teman-teman itu yang kita harapkan ya Oh nampaknya sudah tinggal sedikit ini ya Nanti lama-kelamaan ini juga habis teman-teman Bakalan ludes ini ya Wow nampaknya sudah Sudah pada kenyang ini teman-teman Nah alhamdulillah ya teman-teman Untuk masalah indukannya ini Alhamdulillah ini sudah pada mengeram semuanya ya Ada 6 ekor indukan yang sudah mengeram Nah dan semoga semuanya itu bisa menetas ya teman-teman Oh disana kita tambah airnya dulu ya Tadi habis tumpah itu Nah sisanya kita taruh disini teman-teman Nah nanti itu bakalan habis juga dimakan ya Ini sampai ke punggungnya hijauannya teman-teman Nah itu sudah makan itu sudah melakukan proses pengeraman lagi tuh kembali lagi tuh ya Nah nampaknya ini sudah kenyang Nah berhubung ini sudah selesai teman-teman Mungkin cukup sampai disini ya pemberian pakan hijauan Seperti ini pakan alternatif manfaat dan juga keuntungannya Nah dan semoga saja Video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Bisa menjadi motivasi yang ingin belajar beternak entok skala rumahan seperti saya tentunya Nah dan jangan lupa kepada sedulurku semuanya Dukung terus channel ini ya Agar terus bisa memberikan informasi seputar hewan ternak teman-teman Nah dan sampai jumpa lagi di episode terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton